Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat bencana. Hal tersebut dilakukan dikarenakan wilayah Kabupaten merupakan wilayah yang rawan bencana diantaranya banjir, longsor, dan angin kencang. Bahkan dari 31 kecamatan, hampir setengahnya merupakan daerah rawan banjir. Kabupaten Bandung merupakan wilayah rawan bencana terutama bencana banjir, longsor, dan angin kencang. Pada awal musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah menetapkan status siaga darurat banjir, longsor, dan angin kencang. Status siaga darurat bencana tersebut akan dilakukan dari mulai bulan Desember tahun 2019 hingga bulan Mei 2020 mendatang. Dari 31 kecamatan, sekitar 18 wilayah rawan bencana banjir. Angin kencang ini sudah kita lakukan pada saat kemarin, kita rapat koordinasi. Dan memang kita sudah bersepakat dari setiap stakeholder, termasuk dengan referensi-referensi yang ada, yaitu terkait masalah himbauan dari kepala BNPB. Terus kemudian surat edaran juga dari deputi pencegahan BNPB. Ini kita tentukan bahwa penetapan status siaga darurat banjir, longsor, dan angin kencang atau angin puting beliung ini kita tertanggal hari ini, yaitu tanggal 13 Desember sampai tanggal 31 Mei 2020. Untuk potensi sendiri Pak? Potensi ini tentunya seperti halnya biasa, kita memiliki potensi banjir dengan tanah longsor yang memang perlu kita waspadai. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi adanya potensi angin puting beliung. Tapi yang lebih besarnya adalah terkait masalah potensi banjir dan tanah longsor. Memasuki musim penghujan, wilayah Kabupaten Bandung telah terjadi beberapa kejadian, diantaranya banjir bandang di wilayah Kertasari. Saat ini pihak pemerintah Kabupaten mulai bersiaga untuk mengantisipasi kejadian saat musim hujan, seperti mempersiapkan alat dan juga personil.